ya ini sendiri anaknya Alhamdulillah udah juara nasional udah juara nasional oke luar biasa nih teman-teman ini ada si Lexus dia udah bolak-balik juara udah bolak-balik juara mungkin terhitung berapa kisaran berapa ini mas kalau target 23 kali 23 kali prestasi ya ya Terima kasih telah menonton 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 bagaikan untuk lahirnya kalau untuk rampasan berapa kali rampasan ini udah empat kali berarti ini diambil untuk di pacek-pacek ya atau dipertahanannya dari Mas Adam bertahanannya benteng udah-udah udah podium udah ada yang podium juga ada oke sekarang disilangin sama-sama sama anaknya Lexus sama anaknya Lexus Oke berarti jalurnya masih di Lexus Lexus ya darah dari tim baron teman-teman untuk betinanya anak Lexus mungkin saat itu Lexus hilangin sama siapa sama Maisaro Maisaro Oke nanti kita tunjukin masalah sarahnya ya mungkin lagi nyantai masyarakat nih untuk anak-anakannya ini udah banyak yang podium juga ya kalau ini baru-baru dua giringan Oh baru di sama ini baru sekitar dua giringan ini Oke nih untuk yang selanjutnya mas oke ini untuk yang selanjutnya kalau ini target target Oke mungkin asal-usulnya target seperti apa Mas dulu player aktif dulu player aktif sekarang udah thanks you Oke ini jalurnya sendiri untuk target kalau target kita jalurnya enggak tahu sih karena kita beli dari kawan dari tangga burung pantauan ya ini udah si target burung pantauan dan untuk mungkin kinerjanya dulu seperti apa nih kalau kinerja Alhamdulillah dia udah bolak-balik juara udah bolak-balik juara mungkin terhitung berapa kisaran berapa ini mas kalau target 23 kali 23 kali prestasi ya oke luar biasa nih sang targetnya dia titiknya teknik teknik mungkin hal yang paling berkesan nih saat target ini ini juara dimana itu di gimana ya di momen-momen yang mungkin masih teringat sampai sekarang garut sinang garut sinang garut waktu itu sih ini 15 juta pecah haa juara berapa juara satu juara satu pesertanya 400-40 pesertanya lumayan banyak ya oke teman-teman ini untuk si target ya target sekarang bang disilangin sama-sama anaknya Lexus juga anaknya Lexus juga teman-teman satu ibu sama gladiator satu ibu sama gladiator Oke ini nih giring apa posisinya giring Oke mungkin bisa dilepasin aja teman-teman ini ada si target sama betina anak Lexus ya ini kalau ini baru disilangin atau udah udah di blok anaknya udah ada sampelnya berarti ya udah ada anaknya teman-teman yang selanjutnya ada siapa nih Bang ini yang saya bilang Maesaro tadi ini saya Maesaro Oke ini betina Maesaro ya gini teman-teman ini dari betina Maesaro ini ambilan dari koyun Oke ini Nazaret lemonti sama angin hitam Oke itu lengkap banget darahnya ya ini berarti ringnya menggunakan ring kohyun juga ya iya longhumen teman-teman ini merpati ambilan dari kohyun langsung kalau Mas Adam sendiri yang ambil dari kohyun langsung itu ada berapa nih semuanya enam ada enam ekor Oke dan sudah diternak semua yang ini masih proses yang masih proses untuk hasilnya udah banyak yang kelihatan lain jelas lah ya Alhamdulillah dan untuk rata-rata nih untuk hasil ternakanya yang dari sini itu karakter seperti apa kalau karakter yang adu CC adu CC ya mungkin untuk Maesaro sendiri sekarang masih disilangin sama siapa nih Maesaro di kita bersilang sama peko apa peko peko Oke peko mungkin merpati dari mana nanti player kita player pantauan dari tangan untuk jalurnya kalau jalurnya ada jalur Tornya ada jalur Tor Kenwood ya Oke ini untuk karakternya sendiri untuk si peko seperti apa mas karakternya dia ngiris tali ngiris tali dan sekarang full pacak atau sekaligus masih jalan-jalan masih jalan untuk player sambil player sambil diternak Oke dan anak-anaknya udah mulai kelihatan belum ini belum baru dijodohin baru jodohin baru mau proses ya sebenarnya ya Oke ini siapa si peko ini giring ada belum belum tadi malam baru cabutan telur tadi malam Oke ya ada si peko Mungkin lanjut lagi ada siapa lagi nih Oke selanjutnya ada siapa nih Kakak Kakang Jaya siapa Kakang Jaya Kakang Jaya ini namanya Kakang Jaya Oke namanya Kakang Jaya teman-teman itu merpati kesayangannya basbon itu dari Pekanbaru ini burung hasil pantauan atau seperti apa dia beli dari Cilacap beli dari Cilacap Oke untuk jalurnya masuk mungkin akhirnya kurang-kurang paham kurang paham ya nih karena masasinya di Pekanbaru untuk prestasinya di Pekanbaru ya kayaknya untuk burungnya lumayan gede juga ya gede gede ini kalau untuk sekarang statusnya berarti full pacak atau punya full pacak ya kalau untuk karakternya dulu seperti apa kalau ini karena atas kepala atau kepala CC nya CC nya oke oke ya oke ini Kakang Kakang Jaya Kakang Jaya ini sekarang disilangin sama siapa nih Kakang Jaya anaknya Mas Boni sebenarnya oke sekarang disilangin sama kalau ini jalurnya Ninja jalurnya Ninja mungkin spesifik lagi nih Jaya yang dari mana Ninja dari tim tim medikal tanggang tim medikal tangrang Oke ini udah ada otonofi ini silangan lama atau barunya baru-baru ya bari untuk silangin baru ada anaknya belum tapi untuk jalurnya kedua ini udah keluar anaknya belum baru mau ini baru disilangin baru mau diambil anaknya teman-teman ini status kiring ya kirinya Oke kita gagahin ini dulu Smartphone ya Ada Kakang Jaya teman-teman te selamat menikmati